Syedara Lun, Presiden Republik Indonesia, Jokowi, memerintahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perumbu Lok Budiwaseso untuk menjaga stabilitas harga beras. Zulkifli Hasan menjelaskan Perumbu Lok didorong untuk segera mempercepat pendistribusian beras dengan stok yang tersedia melalui operasi pasar guna menstabilkan harga komoditas tersebut. Sementara itu, Arif Prasetyo Adi mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 315 ton sudah siap didistribusikan untuk operasi pasar hingga bulan Maret. Selanjutnya, Budiwaseso menunturkan bahwa stok CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor premium. Budi menekankan bahwa beras impor premium yang didistribusikan dijual seharga Rp8.300 per kilogram. Lebih lanjut, Budiwaseso menyampaikan bahwa Perumbu Lok sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan pihak lainnya untuk mencegah terjadinya penimbunan stok beras impor saat operasi pasar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!